Pemirsa sejumlah orang yang mengaku sebagai korban pembatalan konser musik bertajuk Bajenta Fest 2024 melaporkan pihak penyelenggara kepada Polda Kalimantan Tengah atau Galteng pada Senin 22 April 2024 sore hari. Diketahui konser tersebut dibatalkan sepihak oleh penyelenggara saat hari pelaksanaan pada Gamis 18 April 2024 lalu, padahal panggung dan tenda juga sudah siap. Saat ini Rekan Ahmad Supriyandi, wartawan Tribun Kalteng telah terhubung bersama kita agar melaporkan informasi lebih lengkapnya untuk Anda Pemirsa. Rekan Ahmad Supriyandi, silakan laporan dari Anda, Rekan. Baik, terima kasih rekan Yusina dan juga rekan-rekan di studio. Selamat siang Tribuners. Benar dapat kami kabarkan bahwa sejumlah orang yang mengaku sebagai korban pembatalan konser musik bertajuk Bajainta Pes 2024 melaporkan pihak penyelenggara kepada Polda Kalteng pada Senin 22 April 2024. Ketahui konser tersebut dibatalkan sepihak oleh penyelenggara saat hari pelaksanaan pada Kamis 18 April 2024 yang lalu, padahal panggung dan tenda juga sudah siap. Pembeli tiket juga ada yang berdatangan untuk menyaksikan konser. Para pembeli tiket dari luar kota juga sudah ada yang datang ke lokasi konser tersebut untuk menyaksikan sejumlah artis yang sudah diundang seperti NDX Akar, TBA, Raisa, Raisa Anggiani, dan juga Adera. Triang, satu di antara korban yang telah membeli tiket tersebut, mengatakan sudah mencoba beberapa kali menghubungi kontak penyelenggara Bajainta Pes 2024 yang sudah disebar namun tak direspon. Triang bersama beberapa korban lainnya meminta kejelasan terkait refund atau pengembalian tiket yang sudah mereka beli. Berdasarkan rekap yang sudah dibuat oleh Triang, sejauh ini ada sekiranya 700 orang yang telah melaporkan, mereka telah membeli tiket dengan kerugian sekiranya 140 juta rupiah. Triang memperkirakan total korban yang sudah membeli tiket lebih daripada itu. Sebelumnya korban juga sudah melaporkan kepada Polesta Palangkaraya, kemudian diarahkan agar melaporkan kasus ini kepada Polda Kalimantan Nengah. Setelah bukti-bukti dan persyaratan administrasi yang dibutuhkan terkumpul, dikira pukul 15.30 ke Indonesia Barat, Triang bersama beberapa korban memberikan berkas laporan tersebut kepada SPKT Polda Kalimantan Nengah. Triang berharap dengan laporan ini, pihak penyelenggara dapat menerima efek jerah dan juga menjadi pembelajaran bagi event organisasi terlainnya agar kejadian serupa tidak terulang. Sebelumnya, Ketua Penyelenggara Bajinta Pes 2024, Christian Efram atau Ian menyampaikan pembatalan tersebut karena kelalaiannya mengelola keuangan. Selain itu, penjualan tiket yang tidak sesuai target juga menjadi alasan pembatalan konser musik tersebut. Kian mengaku pasti akan membalikkan uang tersebut, namun dia masih membutuhkan waktu. Karena hasil penjualan tiket yang sebelumnya sudah diterima oleh pihak penyelenggara, itu sudah dibayarkan untuk uang buka artis, hotel, dan juga kebutuhan lainnya. Kian juga menegaskan bahwa dia siap bertanggung jawab, bahkan siap dipenjara jika tidak bisa membuktikan komitmennya kepada pihak-pihak yang dirugikan. Sementara itu, Kapolda Kalkang, Irigian Poljoko Purwanto melalui Kepala SPKP Polda Kalkang, AKP Gadi Yonsur Bakti, membenarkan laporan tersebut. Setelah menerima laporan dari Riyang dan kawan-kawan, selanjutnya Polda Kalkang akan melakukan tindak lanjut kasus tugaan, penipuan, atau perbuatan curang tersebut. Baik, Yustina mungkin itu yang bisa saya laporkan, saya kembalikan ke Yustina dan rekan-rekan di studio. Terima kasih, Rekan Abad Supriandi, Wartawan Tribun Kalteng atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali, Rekan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.